Halo Miners, kembali lagi di channel Main Spesialis. Pada edisi perkuliahan ini, kita akan membahas tentang metode tambang terbuka. Mari kita saksikan bersama. Pertama, tentang pengertian tambang terbuka atau surface mining. Adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian, seperti batu bara, or atau biji, batu, dan sebagainya, di mana para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Jadi di sini jelas, kata kuncinya adalah tambang yang para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari tambang terbuka, kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang keuntungan dari metode tambang terbuka ini. Keuntungan dari metode tambang terbuka ini, yang pertama yaitu, ongkos operasi penambangan lebih murah. Kenapa dikatakan demikian? Karena di tambang terbuka, produksinya dilakukan secara besar-besaran. Karena luas areanya yang lumayan luas, bahkan dikatakan sangat luas, dan menggunakan alat-alat mekanis yang besar-besar. Keuntungan yang pertama ini berhubungan langsung dengan nomor tiga, yaitu produksi lebih besar daripada di tambang bawah tanah. Untuk keuntungan selanjutnya yaitu, kondisi kerja lebih baik. Hal ini karena para pekerjanya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga aliran udara di luar sangat bagus untuk sirkulasinya. Keuntungan yang selanjutnya yaitu, pengawasan lebih mudah. Dikatakan demikian, karena seorang pengawas atau supervisor bisa melakukan pengawasan di atas jenjang yang paling atas. Sehingga dia bisa memonitoring kegiatan tambang secara keseluruhan. Dengan menggunakan radio, dia bisa berkomunikasi dengan operator alat gali, operator alat muat, serta operator alat angkut. Untuk keuntungan selanjutnya yaitu, pemakaian handak atau bahan peledak lebih efisien. Kenapa? Karena di tambang terbuka, dia mempunyai free face atau bidang bebas dua atau lebih, sehingga peledakannya lebih sempurna. Atau bisa dikatakan, peluang untuk yero-oxygen balance lebih besar. Untuk keuntungan yang terakhir, yaitu kondisi kerja relatif aman. Kenapa? Karena di tambang terbuka, area pengawasannya kita bisa melihat secara kasat mata. Sehingga apabila ada potensi-potensi akan terjadinya longsor, kita bisa memonitoring dari awal, sehingga kita bisa melakukan mitigasi dengan baik. Setelah kita mengetahui keuntungan tambang terbuka, mari kita lihat juga kerugian dari metode tambang terbuka. Kerugian yang pertama yaitu, aktivitas produksi dipengaruhi oleh cuaca. Kembali lagi ke definisi yang tadi, bahwa cuaca ini sangat berpengaruh, karena dia langsung berhubungan dengan udara luar. Apabila kondisinya panas, tentu para peker secukaan kepanasan, dan pada saat hujan, kondisinya juga akan stop produksi bahkan seperti itu. Karena ada kondisi-kondisi yang kalau hujan deras, si alat berat tersebut tidak bisa berjalan, karena dia akan menimbulkan bahaya atau hasrat dari operasional kegiatan tambang itu sendiri. Selanjutnya yaitu kedalaman penggalian terbatas atau SR, atau disebut stripping ratio. Apa maksudnya ini? Jadi kalau kita membuat tambang terbuka, itu kita akan menggali lama-lama semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Seperti kita tahu, SR adalah perbandingan antara overburden yang diambil untuk mendapatkan batu bara atau material berharga lainnya seperti itu. Sehingga apabila dia semakin dalam, maka penggalian akan terbatas karena SR-nya semakin besar. Semakin besar SR, otomatis nilai ekonomis menjadi semakin kecil. Untuk kerugian yang selanjutnya yaitu keterbatasan lokasi untuk pembuangan OB atau overburden. Di tambang terbuka ini, overburden menjadi masalah yang utama. Karena kalau kita tidak bisa memanage overburden ini, maka operasional pertambangan menjadi terhambat. Seperti itu. Untuk kerugian yang terakhir yaitu, sulit mengatur alat muat dan alat angkut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan produksi yang besar, maka jumlah alat muat dan alat angkut pun harus banyak. Sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih sulit seperti itu. Dibandingkan dengan di tambang buah tanah. Di tambang buah tanah biasanya alat-alat tidak sebanyak di tambang terbuka. Halo Mainers, tadi kita sudah lihat dan simak bersama tentang pengertian, keuntungan, serta kerugian dari tambang terbuka. Selanjutnya kita akan melihat tentang faktor pemilihan tambang terbuka ini. Mari kita simak bersama. Faktor yang pertama yaitu sifat endapan dari material. Apakah itu? Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran endapan materi ini ada dimensi, debal serta tinggi dari material itu sendiri. Yang kedua, ada bentuk dari endapan material. Ada tabular, iregular, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada posisi dari material itu sendiri. Ada posisi yang mendatar, miring, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kedalaman, yaitu SR atau stripping ratio. Faktor yang selanjutnya yaitu kondisi geologi dan hidrologi. Yang pertama ada mineralogi dan petrologi. Apakah termasuk mineral sulfida atau oksida. Selanjutnya ada komponen kimia. Apakah itu kimianya utama atau menjadi hasil samping dari produk yang akan kita hasilkan dari metode tambang terbuka ini. Selanjutnya ada struktur endapan. Apakah itu lipatan, patahan, bahkan intrusi dari material yang akan kita ambil. Untuk kondisi geologi dan hidrologi yang selanjutnya adalah adanya bidang lemah. Apakah ada kekar, fracture, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada keseragaman atau uniform. Apakah kondisi material itu seragam misal batu bara. Dia relatif seragam daripada mineral. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu adanya air tanah dan hidrologi itu sendiri. Apakah air tanahnya disitu seperti apa. apakah mengalir, diras, dan lain sebagainya. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu sifat mekanik, sifat geomekanik dari tanah dan batuan. Yang pertama yaitu sifat elastisitas. Strength atau kekuatan ada modulus elastis di sini dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu keadaan tegangan. Keadaan tegangan yaitu adalah tegangan awalnya seperti apa. Tegangan induksinya seperti apa. Dan sifat fisik lainnya. Bisa dari porositas, permeabilitas, seperti itu. Untuk sifat atau faktor pemilihan metode yang selanjutnya yaitu konsiderasi ekonomi. Apa sih konsiderasi ekonomi? Yaitu tentang cadangan. Di cadangan baik itu batu bara atau mineral atau batu dan sebagainya. Yang pertama ada kadar. Kalau di batu bara disepunyai kalori, kalau di misalkan mineral dia kadar. Berapa kalorinya? Berapa gram per ton kalau misalkan dia mineral? Dan tonasinya berapa jumlahnya? Seperti itu. Sehingga dari jumlah cadangan tersebut kita bisa menghitung target dari produksinya. Produksi hariannya berapa, mingguannya berapa, tahunannya berapa, bahkan sampai umur tambang. Seperti itu. Jadi umur tambangnya itu dihitung dengan jumlah cadangan dibagi dengan target produksi. Maka akan ketemu targetnya. Baik itu target harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Setelah kita mengetahui tiga hal tersebut, kita akan bisa menghitung produktivitasnya dari metode tambang ini. Seperti itu. Untuk faktor yang selanjutnya, yaitu faktor teknologi. Apa faktor teknologi itu? Yang pertama adalah perolehan atau recovery. Tambang-tambang yang dengan teknologi tinggi, otomatis dia akan memperoleh recovery yang tinggi pula. Seperti itu. Kalau misalkan dia tambang misalkan mineral, ditambang mineral surface, dia akan memiliki teknologi yang tinggi, otomatis dia recovery-nya akan naik. Seperti itu. Yang kedua, ada dilusi. Dilusi adalah pencampuran material yang berharga dengan pengotornya atau impuritiesnya. Seperti itu. Dengan area teknologi yang tinggi, maka dilusi ini akan kita minimalisir. Seperti itu. Untuk yang faktor selanjutnya adalah modal serta pekerja. dari modal tersebut, kita akan mampu membeli teknologi apa yang akan kita gunakan di tambang itu. Selanjutnya adalah dari pekerja. Pekerja ini atau sumber daya manusia ini sejauh mana memanfaatkan aspek teknologi untuk melaksanakan penambangan itu sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu faktor lingkungan. Pertama, yaitu adanya hutan lindung. Apabila ada hutan lindung di suatu lokasi tersebut, maka otomatis dia tidak bisa dilakukan dengan metode tambang terbuka, tapi harus dilakukan dengan metode tambang bawah tanah dengan pengajuan IPPKH terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ada subsiden. Subsiden apa? Dia adalah amblesan atau longsoran dari tambang itu sendiri. Apabila ini dibiarkan terus-menerus, maka otomatis akan merusak lingkungan di sekitarnya dan operasional pernambangan akan berhenti juga. Gimana, Mainers? Sudah mendapatkan hal yang baru tentang metode tambang terbuka ini? Masih ada pembahasan lebih lanjut tentang metode tambang terbuka ini di part 2. Nantikan keserunya di part 2. Tetap stay tune di channel ini apabila Mainers tertarik, silakan ikuti di part 2 nanti. Salam sehat, tetap semangat agar kita tetap berkreasi. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.